Pemirsa Pores Metro Depok berhasil menemukan sosok di balik akun yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap artis Dewi Persik. Pemilik akun tersebut diamankan di kediamannya di wilayah Labuan Batu, Sumata Utara. Dalam keterangannya kepada awak media kasat reskrim Pores Metro Depok, AKBP Yogen Herus Baruno menyatakan pihaknya telah mengamankan sosok di balik akun yang menghina Dewi Persik. pada 16 Desember lalu. Yogen menegaskan hari ini pihaknya telah memanggil Dewi Persik untuk melakukan mediasi dengan pemilik akun yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran tersebut. Sementara itu Dewi Persik menyatakan meski pihak Polis Metro Depok telah memanggil dirinya untuk mediasi, namun ia tetap melanjutkan pemilik akun penghina dirinya ke proses hukum. Terus, sama polisi ternyata sudah dicemput. Berarti tandanya kan polisi punya kewenangan dan tahu kalau orang itu tidak salah kan nggak mungkin asal main cemput. Oh, nanti tetap mau lanjut nggak biar dia minta maaf atau api? Yang lanjut dong Pak, kita datang ke kantor polisi. Itu ngapain kalau buat mainan? Diketahui sebelumnya Dewi Persik melaporkan akun berinisial MZ yang telah melakukan penghinaan terhadap dirinya ke Mapores Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki Ainews melaporkan.